Tersangka kasus tewasnya Wayan Mirna Salehin, Jessica Kumal Wongso menjalani rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui perkembangan proses rekonstruksi, kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto, serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia. Ya Sadrina, apakah proses rekonstruksi masih berlangsung hingga siang hari ini? Egan, proses rekonstruksi atas kasus kematian Wayan Mirna Salehin setelah meminum kopi di Cafe Olivier, Jakarta Pusat, ini masih terus dilangsungkan. Tadi Jessica Kumal Wongso, beserta dengan puluhan penyidik, kemudian juga petugas dari Greskrim Polda Metro Jaya dan juga tim Inavis, sudah tiba di Cafe Olivier sejak pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi sendiri baru dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan ada pun yang hadir tentunya adalah tersangka, ataupun Jessica yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus ini. Kemudian juga tadi kami melihat ada Direktur-Direkturat Polda Metro Jaya, yaitu Kompespol Krishnamurti, dan juga di sini Jessica didampingi oleh tiga kuasa hukumnya, yaitu Yudi Bibo dan juga dua orang lainnya. Sementara itu rekonstruksi masih terus dilangsungkan pada siang hari ini, ini berarti sudah ada waktu dua jam dari proses rekonstruksi, di mana tadi kami melihat melalui dari jendela di Cafe Olivier ini, Jessica memang melakukan sejumlah adegan, terutama yang kami lihat adalah Jessica, ketika Jessica meminta ataupun memesan minuman kepada salah satu pelayan, dan pelayan ini diberi papan nama, yaitu dengan nama Saksi Sindi. Kemudian juga Jessica terlihat melakukan adegan-adegan lainnya, kemudian juga Jessica memasuki ruangan ataupun indoor dari Cafe Olivier ini. Sampai sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari di Reskrimum Polda Metro Jaya, ataupun dari Kompespol Krishnamurti, karena masih berlanjut proses rekonstruksi ini. Kemudian juga bisa saya jelaskan sedikit, egan, ini rekonstruksi yang pertama bagi Jessica setelah ditetap sebagai tersangka, namun rekonstruksi ini adalah rekonstruksi ketiga dalam kasus kematian, Woyan Mirna Salihin, dan jika sebelumnya rekonstruksi yang sebelumnya ini terkesan memang terbuka, tapi untuk kali ini terkesan sangat tertutup, di mana para teman-teman media disini tidak bisa masuk ke dalam teras dari Cafe Olivier ini, dan hanya dapat mengambil gambar dari depan pagar Grand Indonesia. Sementara itu juga dari Cafe Olivier sendiri sudah ditutupi, ataupun dikelilingi oleh pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya, waktu kemarin memang sempat diberikan jendela baru warna putih, tapi sekarang diberikan jendela baru warna coklat, dan juga dilapisi oleh kain hitam, seperti itu, egan. Ya, Satrina, apa sebenarnya yang ingin digali oleh polisi berkaitan dengan proses rekonstruksi ini? Ya, rekonstruksi dilakukan untuk pertama kalinya ketika Jessica Kuma Wongso sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk pertama kalinya ini, di Reskrimum Polda Metro Jaya membutuhkan rekonstruksi lanjutan, karena keterangan-keterangan dari Jessica Wongso ini tidak konsisten, ataupun berubah-ubah, dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya. Salah satunya adalah alat bukti dari CCTV. Kemudian dari rekonstruksi ini memang dilakukan adanya dua versi, yaitu versi pertama adalah versi dari Jessica Kuma Wongso, dan juga versi kedua dari versi penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Jessica, yaitu Yudi Wubowo. Yudi Wubowo mengatakan bahwa Jessica tetap bertahan pada keterangannya, di mana ia menolak ataupun membantah bahwa segala tunduhan ataupun sangkaan dari di Reskrimum Polda Metro Jaya, bahwa dirinya lah ia memasukkan cyanida ke dalam kopi yang diminum oleh Mirna. Sementara itu, Egan, untuk mengungkap kasus terbunuhnya Mirna, Polda Metro Jaya ini beberapa kali mengelakukan rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta, selain menghadirkan Jessica dan juga Honey, yang merupakan teman Mirna memilum kopi waktu saat yang lalu itu, oleh rekonstruksi ini juga menghadirkan sejumlah saksi lainnya. Salah satu reka ulang yang dilakukan polisi yakni pada proses peracikan kopi yang diminum Mirna. Pada gelap perkara kali ini, petugas menghadirkan empat orang saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Keempat saksi merupakan karyawan kedai kopi yang mengetahui kondisi terakhir Mirna sebelum dilarikan ke rumah sakit. Dalam reka ulang tersebut, polisi membuat empat kopi. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Pombas Krisna Multi mengatakan, ada beberapa hal yang coba direkonstruksi termasuk soal membuat kopi. Menurut Krisna, empat kopi itu dibuat beberapa jenis, yakni kopi yang dibiarkan 51 menit tanpa diaduk, kemudian kopi diaduk selama 51 menit, lalu 51 menit tanpa diaduk kopi, dan terdapat racun serta 51 menit, kopi diaduk dan ada racunnya. Lapor turun, kami gelar perkara, nanti setelah gelar perkara kita lihat hasilnya. Jadi malam ini kami berita acara lagi saksi-saksi sini, empat orang kami bawa lagi ke Polda. Manajer, karyawan yang menolong, yang menyaksikan, yang melihat secara detail, ada ketidaksesuaian, keterangan antara karyawan dengan keterangan beberapa saksi, nah itu nanti kunci. Ada yang perkataan benar, perkataan tidak benar, itu kunci. Maka nanti kita akan lakukan rekonstruksi setelah. Rekonstruksi di Cafe Olivier ini masih telus berlangsung, Egan, dari 50 adegan ini masih ada 27 yang baru terlaksana dalam rekonstruksi di Cafe Olivier ini. Kami juga masih menunggu dari keterangan resmi dari Bias Kremium Polda, Metro Jaya. Kembali ke Egan. Baik, kita tunggu nanti apa hasil dari rekonstruksi yang dilakukan kepolisian di Grand Indonesia. Terima kasih, Sadrina Evanli atas laporannya. Anda menyaksikan news update, pukul 10 waktu Indonesia Barat Pemirsa. Polda, Metro Jaya menggelar rekonstruksi pertama kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin di Grand Indonesia hari ini. Dengan menggunakan 9 mobil, penyidik dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Metro Jaya tiba di tempat rekonstruksi yang berlangsung di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Saat tiba di lokasi, seluruh penyidik langsung masuk ke cafe. Polisi juga membawa tersangka Jessica Wongso ke lokasi rekonstruksi dengan pengawalan ketat penyidik. Dalam rekonstruksi pertama, Jessica didampingi pengacaranya Yudi Wibowo. Polisi melakukan penjagaan ketat di sekitar lokasi rekonstruksi. Sementara di luar area Cafe Olivier dan kawasan sekitarnya dijaga ketat pihak keamanan mall yang memagari daerah itu dengan tali hitam. Sementara awak media tidak diperkenankan masuk maupun mendekat ke sekitar lokasi rekonstruksi. Aparat Polda, Metro Jaya rencananya hari ini akan merekonstruksi peristiwa tewasnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier, Jakarta. Saat ini polisi telah meretapkan tersangka kasus pembunuhan tersebut yaitu Jessica Wongso. Dan untuk mengetahui bagiannya perkembangan di lapangan, kita akan bergabung bersama reporter Sadrina Fenalia dan jurukamerario Cornelianto yang saat ini berada di lokasi kejadian tewasnya Wayan Mirna Salihin. Sadrina, bagaimana persiapan rekonstruksi yang rencananya akan digelar hari ini? Apakah nanti Jessica akan hadir? Ya Wiki, memang rencananya di Reskrimun Polda Metro Jaya akan melangsungkan rekonstruksi atas perkara kejadian ataupun kasus kematian Mirna Salihin yang tewas selesai minum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia. Nanti rekonstruksi ini rencananya akan dilakukan pada pukul 8 pagi ini. Namun kami mau tahu di Cafe Olivier seperti yang di belakang saya ini, Cafe Olivier masih belum melakukan persiapan-persiapan terkait dengan rekonstruksi. Cafe Olivier masih tertutup dan menurut dari pihak dari manajemen gedung Grand Indonesia, pihaknya ini belum mendapatkan konfirmasi dan juga surat izin untuk melakukan rekonstruksi dari Reskrimun Polda Metro Jaya. Sejauh ini juga dari Reskrimun Polda Metro Jaya, sementara juga untuk dari pihak kuasa hukum Jessica Wongso, ini juga belum hadir di Cafe Olivier. Namun Jessica Kumla Wongso yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dipastikan hadir dalam rekonstruksi yang akan dilakukan pada pukul 8 pagi ini. Hal ini dipastikan oleh kuasa hukum Jessica Wongso yaitu Yudi Wibowo yang sempat kami hubungi melalui sambungan telepon pada pagi ini. Dan Jessica Wongso nanti akan didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya seperti Yudi Wibowo, kemudian juga Yaya Supriyatna, dan juga Hidayat Bustom. Wiki? Ya, Sadrina. Lalu apa yang akan digali oleh polisi dengan rekonstruksi yang akan dilakukan hari ini? Rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini adalah rekonstruksi pertama setelah Jessica Kumla Wongso ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Rekonstruksi ini diperlukan karena Reskrimun Polda Metro Jaya ini ingin mengetes atau membuktikan keterangan-keterangan dari Jessica Wongso yang inkonsisten ataupun tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Reskrimun Polda Metro Jaya. Nantinya ini rencananya rekonstruksi akan dilakukan dalam dua versi. Yang pertama adalah versi dari penyidik di Reskrimun Polda Metro Jaya, dan kedua adalah versi dari Jessica Wongso sendiri. Menurut dari kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, tadi yang sempat kami hubungi, ini mengatakan bahwa pihaknya ataupun Jessica menuruti apapun arahan dari pihak kepolisian. Tapi Jessica ini masih tetap kekah ataupun bersikeras dengan pengakuannya bahwa dirinya tidak melakukan apa yang disangkakan oleh Reskrimun Polda Metro Jaya, yaitu menaruh Sianida di dalam kopi Vietnamese yang diminum oleh Mirna Salihin. Sejauh ini kami juga masih menunggu kapan dari proses konstruksi yang akan dilakukan dari Cafe Olivier ini. Demikian kembali ke Wiki. Baik, Sardina, terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas. Kembali ke pemerintah, demikian Sardina Fanalia dan juru kamera Rio Cornelianto dari kawasan Bundaran HI, Jakarta.